Halo, saya Yucuk Bapak mengimbau kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia Dukung dan subscribe, like dan komen Jangan lupa subscribe, like, komen Channel Lugas TV Channel Lugas TV Youtube-nya Lugas TV Semoga makin cos gandos Oke Selamat Lugas TV, Sinsantara dimanapun Anda berada Kita bertemu lagi dengan saya Badia Senaga di Studio 1 Lugas TV Telekon Banten Weekend ini tentunya sahabat Lugas TV mempunyai segala rencana-rencana perjalanan untuk menghibur keluarga Dari kita dari Telekon Banten mau menghibur dengan lagu-lagu karaoke sambil membacakan berita Yang dimana saat ini spesial terkait tentang Nenek Wasti yang ada di Kelurahan Taman Sari Yang masyarakat sekitar menyebutnya sebagai Nenek Gunung Dimana Nenek ini dalam kondisi sakit Dan tinggal di gubuk reot yang tidak layak lah ditempati Namun Nenek ini adalah hidup dalam sebatang kara Tidak mempunyai keluarga apapun, anak dan suami Dengan adanya informasi dari sahabat saya, kanda saya Beliau adalah salah satu pengelit akun Youtuber juga Yaitu nama Youtubernya Rumah Berkah 71 Beliau adalah pemira polisi masih aktif Kanda Haji Kompol Jajang Ya yang saat ini bertugas di Polda Banten Beliau yang informasikan karena dia mempunyai konten Youtube Yaitu tentang kegiatan sosial Menyambangi orang yang disabilitas Yang cacat, yang pakir miskin, yang pemulung Ya pada saat dia menginformasikan bahwa ada di Kelurahan Taman Sari Tempatnya di Bukit ya, di Gunung Perbukitan Yaitu kalau tidak salah itu di Link Sumur Jaya ya Bahwa dia mengatakan bahwa habis pulang menyambangi Nenek Gunung Atau Nenek Warsi Ketika saya mendapat informasi itu Saya lanjutnya memerintahkan tim saya Untuk menyambangi Nenek tersebut Sangat milis ya sahabat Rukas TV Itu awalnya ya Ketika tim saya menyambangi sana Kita memberikan sedikit bantuan lah ya Hasil daripada liputan daripada tim saya itu Menemukan kondisi rumah daripada Nenek Warsi Atau Nenek Gunung itu sangat memperhatinkan Bahkan kondisi Nenek itu pada saat itu Dalam keadaan sakit dan hidup sebatang karang Lalu kita buat konten ya Kita lalu buka konten dan Selanjutnya kita tayangkan konten tersebut ya Bahwa ada bahasa yang kurang enak ya Bahasa yang kurang enak yang diterima oleh Kata saya yang punya akun Rumah berikan 21 ya Bapak Haji Jajang ya Lalu beliau menyampaikan kepada saya Dengan bukti-bukti yang dia berikan kepada saya Bahwa seolah-olah Nurang Taman Sari Tidak menerima Dan harus melapor Kepada pihaknya Ketika ada warganya Yang akan diberi bantuan Ini menjadi menarik Lalu Lalu Saya sampaikan kepada Kanda ini Ini gak jelas kan gitu ya Lalu kita akan berita lagi Ini beritanya kita akan bisa coba baca Sahabat Lugas TV Judulnya saya berikan ini Memberikan sendika harus lapor kepada pihak pemerintah Benarkah ada aturan ini Nah kira-kira gitu ya Mungkin nanti bisa sahabat Lugas TV Klik ya Lugas.net Tentang informasi ini Lalu Lalu Berikutnya karena ini Ramai Menjadi perbincangan Ada bantahan dari Ketua Paguyupan Lurasi Kota Celegon Ya kan Terkait itu bahwa tidak ada aturan Ya Dengan saya ambil judul Tanggapan ketua Paguyupan Lurasi Kota Celegon Soal Memberi sendika lapor ke pemerintah Jadi poinnya Tidak ada aturan itu Malah Berterima kasih Ada sesama bisa membaik Memberikan Satokah Ya Ataupun Berkak Berbagi Itu Namun Ada beberapa di media online Ya Berita Berita Pandangan Tidak ada Harus wajib Lapor Bahwa Lurah Kelurahan Taman Sari Malah Menyupot Dan Berterima kasih Jika ada warga Artinya ini Dia membuat Bruder Kondisi kita Membuat Bruder Karena Kita sudah Konfirmasi Apa tanggapannya Malah Ke beberapa media online Nah Disini Disini yang mau saya katakan Bahwa Jadilah Sebagai pejabat Lakukanlah Ya Dan jangan Alergi Sama Media Sama wartawan Kita melakukan Kontrol publik Ah Sahabat Nugas TV Ini saya akan sampaikan Ketika Pemberitaan kita naik Baik Youtube Maupun berita online Ya Apa yang terjadi Ya Bahwa Ada Beberapa Video masuk Visual Ya Mengatakan Bahwa Lurah itu Sudah pernah Mengunjungi Beberapa waktu Lalu Kepada Nenek Warsi Di bawah Ke rumah sakit Dan itu juga Pengakuan Daripada Nenek Warsi Bahwa ada Pemirintah Buskesmas Hal ini Ya Namun Sangat saya sayangkan Nenek ini Adalah Sepatangkala Sahabat Nugas TV Kenapa Dikembalikan lagi Ke gubunya Ketempat tinggal Yang tidak layak Ah Ini jadi persoalan Ah Dan Alhamdulillah Bahwa Nenek itu Sampai saat ini Sudah Diupayakan Dirawat Di Panti Jumbo Harusnya Seperti itu Yang benar Ya Jadi ini Kembali lagi Kepada Para pejabat Khususnya Lurah Ya Janganlah Alergi Jangan membuat Satu dunda Ya Kita ini Sebagai kontor publik Wajib Ketika kita mendapatkan Informasi Bagi saya Tidak penting Saya harus lapor Saya mau Membantu Siapa Lurah Masa Harus lapor Ya kan Kan gitu kan Nah Jadi Ini Terbantahkan oleh Ketua Bagui Upan Jauh ini Tanggapan daripada Bapak Tamat Pulau Merah Juga belum Ada Terkait ini Oke Sahabat Lugas TV Untuk yang menarik Kita akan coba Mendengarkan Cuplikan dari Youtube kita ya Sahabat Lugas TV Mana tahu Belum Semua Mengetahui ya Wancara langsung Berdasarkan informasi Dari warga Ada Seorang Nenek-nenek Sebatangkara Tinggal Di rumah Yang Maaf Mungkin Kurang layak Di Assalamualaikum Bu Assalamualaikum Maaf Bu ya Bu Maaf Bu Ibu Saya dari Media Lugas TV Iya Ibu dalam Keadaan Sakit Ibu Tinggalnya Anak siapa Bu Sendirian Sendirian Anak-anaknya Maaf Bu Ada Gak punya Gak punya anak Gak punya anak Gak punya sodara Gak punya anak Gak punya sodara Siang malam juga Begini Sendirian Siang malam Sendirian Ibu Udah berapa lama Udah lama Orang di bawah Belum ada rumah Saya Udah Ibu Kalau boleh tahu Ibu Tinggal disini Sudah lama Sebelum Di bawah Ada rumah Di atas Sini Ibu Udah tinggal Bu Ya Di sekolah Belum ada Di sekolah Belum ada Ibu Jadi nasibnya Bagaimana Bu Gak bisa jalan Iya Pakinya sakit Pakinya sakit Gak bisa jalan Bu Cuman ininya doang Cari makannya Bagaimana Cari makannya Bagaimana Bu Udah berapa lama Ibu sakit ini Udah lama Ada Dua bulan Mungkin Satu bulan Lebih Lebih Ada enam bulan Kan si Nur Kan kadernya Kan tahu Terus Ibu udah berobat Ya udah Mau udahlah Namanya orang Gak pengunyir Ibu Berobatnya Dokter kemari Bidanya kemari Atau Ibu yang ke puskes Mas Kesana Sama Pak R.T Kesana Sama Pak R.C Sama Pak R.C Sama Pak R.C Pak R.C Pak Lurah Banyakan Oh Pak R.C Pak Lurah Berapa kali Bu Berobat Dibawa Bu Sekali doang Ke puskesmas Atau kemana Bu Ke puskesmas Ke banggung R.A.W.I Ke puskesmas Ke banggung R.A.W.I Oke ya Sahabat Lugas TV Ini mau saya jelaskan Keterangan Yang kami Hasil Daripada Liputan Dari Tim Memang Sangat Memperhatikan Kondisi NM Mudah-mudahan Disini Yang mau saya Sampaikan Kepada Seluruh Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda Berada Khususnya Banten Dan Kota Celegor Jika ada Di lingkungan Saudara Sahabat-sahabat saya Lugas TV Ada menemukan Kondisi yang Mungkin Layak Pemerintah Tidak hadir Di sana Mungkin Beberapa Berapa daerah Mudah-mudahan Sahabat Lugas TV Doakan Lugas TV Semakin Ada di daerah Mana-mana Dan bisa kita Menyampaikan Sebagai Kontrol publik Ini Kepada Sahabat Lugas TV Kepada Pejabat Pemerintah Saya mohon Sebagai kita Sesama Saya Kontrol publik Anda Menjalankan Apa yang Menjadi Tugas Poksisi Anda Baik itu Lura Kepala Desa Dari perangkat Paling bawah Caman Bupati Wali kota Gubernur Menteri Bahkan Sampai Presiden Baik Daripada Instansi Pemerintah Yang lainnya Silahkan Kita Saling Inilah Artinya Anda Menjalankan Segala Anggaran Kami Yang Menjadi Kontrol publik Apakah Sudah Sesuai Ya Oleh sebab Itu Disini Saya Meminta Janganlah Buat Tendesis Atau Blunder Di Publik Ya Artinya Dengan Pemberitaan Bantahan Sanggahan Dari Lura Yang Terhormat Lura Taman Sari Kanda Lubi Ini Menjadi Blunder Di Publik Ada yang Bertanya Sama Saya Yang Mana Yang Benar Yang Menjadi Persoalan Pak Lura Oke Sudah Membantu Nenek Ini Tapi Kenapa Dikembalikan Lagi Pak Lura Pak Lura Tinggal Nyambungkan Ke Dinas Sosial Beres Itu Barang Lane Trag Sosial D dura Trag D الع D Laser Trag